Di depan mahkamah militer luar biasa, Sersan Giyadi, prajurit Cakrabirawa yang menembak Jendral Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu membantah kesaksian Sersan II Raswat, yang juga ikut dalam penculikan Jendral Yani. Raswat saat jadi saksi untuk terdakwa ex-Ledkol Untung Syamsuri di depan mahkamah militer luar biasa mengatakan, jika Sersan Giyadi menembak Jendral Yani atas inisiatif Sersan Giyadi sendiri, bukan atas perintahnya, namun Giyadi ketika giliran bersaksi membantahnya, mengatakan hal sebaliknya, seperti apa ceritanya, simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku, di hadapan Mahmilub II di Jakarta, Perkara Untung, yang diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat, ketika bersaksi di depan mahkamah militer untuk terdakwa ex-Ledkol Untung. Giyadi berumur 38 tahun, pangkat terakhirnya Sersan, sesudah bersumpah sesuai agamanya dan akan memberi keterangan yang benar. Mahkamah memulai persidangan dengan diawali pertanyaan dari Hakim Ketua Mahkamah. Hakim Ketua mengawali pertanyaannya dengan menanyakan kepada Giyadi tentang tugas apa yang diberikan Letudul Arif di Pasukan Pasopati kepadanya. Sersan Giyadi pun menjawab, bahwa pada tanggal 30 September tahun 1985 ia diperintahkan untuk konsinyir berat dan pada jam 10 lewat 30 menit. Ia dengan pasukan Cakrabirawa di kompinya dibawa ke lubang buaya. Di sana kami oleh Sersan Raswat disuruh istirahat, kata Sersan Giyadi. Sersan Giyadi melanjutkan kesaksiannya. Kata dia, kira-kira jam 00.45 menit tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia dan pasukan Cakrabirawa dibangunkan dan diberitahukan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan kup. Maka, kata Giyadi, sebagai anggota Cakrabirawa, Ia terpanggil harus menjaga keselamatan dan keamanan pribadi paduka yang mulia presiden beserta keluarganya. Masih menurut Giyadi, ia dan satu pasukan diperintahkan untuk mengambil Jenderal Yani mati atau hidup. Hakim Ketua kembali bertanya, menanyakan siapa yang membicarakan mengenai Dewan Jenderal itu. Giyadi menjawab bahwa yang memimpin waktu itu adalah Syam Kamaruzaman, Ketua Biro khusus PKI. Dialah yang memberi keterangan tentang Dewan Jenderal. Hakim Ketua meminta Giyadi meneruskan keterangannya. Giyadi pun melanjutkan kesaksiannya. Menurut Giyadi, setelah itu dia dan regu pasukan yang akan menculik Jenderal Ahmad Yani kemudian naik kendaraan. Lalu berangkat menuju sasaran, sesampainya di rumah Jenderal Yani. Giyadi mengaku, ia turun seterusnya menuju ke belakang rumah, sementara sersan raswat dan pelutuh mukijan ke penjagaan. Selanjutnya, kata Giyadi, yang masuk ke dalam rumah pertama adalah sersan raswat di susul Tumiran. Doblin dan Sugiono. Kemudian kata Giyadi, sersan raswat keluar dan memanggil dirinya agar masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Giyadi melihat sersan raswat berbicara dengan Jenderal Yani. Giyadi juga mengaku melihat saat Jenderal Yani memukul Doblin. Melihat itu dan mengingat perintah pengambilan harus dijalankan hidup atau mati. Saya melepaskan tembakan kata Giyadi. Hakim ketua memotong dengan pertanyaan. Kenapa harus ditembak? Tanya hakim. Giyadi menjawab, karena Jenderal Yani memukul perakadoblin dan ia mengira Jenderal Yani akan melawan. Selain mengingat perintah sebelumnya di lubang buaya diculik hidup atau mati. Setelah menembak Jenderal Yani, kata Giyadi, ia keluar untuk melapor. Sementara tubuh Jenderal Yani ditarik keluar oleh Sugiono, Doblin dan Tumiran. Selanjutnya dinaikkan ke dalam bis. Setelah itu segera dibawa ke lubang buaya. Sesampainya di lubang buaya, pasukan turun dari kendaraan. Pasukan lantas diperintahkan untuk istirahat. Setelah mendengar jawaban dari sersan Giyadi, Hakim kemudian mempersilahkan auditor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika memang ada. Selanjutnya auditor yang mengajukan pertanyaan kepada sersan Giyadi. Auditor bertanya, dari jarak berapa meter Jenderal Yani ditembak dan ditembak dari arah mana? Giyadi menjawab, bahwa ia menembak Jenderal Yani dari jarak kurang lebih 3 atau 4 meter. Ia menembak Jenderal Yani dari depan saat berhadapan dengan sang jenderal. Lalu auditor melanjutkan pertanyaannya. Auditor menanyakan siapa yang memberi tanda untuk penembakan. Giyadi menjawab dengan tegas bahwa yang memberi tanda untuk menembak adalah sersan Raswat dengan cara tangan kedua-duanya terbuka diangkat ke atas. Giyadi pun lantas memperagakan kode perintah tangan dari sersan Raswat sebelum ia menembak. Jadi kalau melihat kesaksian sersan Raswat dan sersan Giyadi, ada dua keterangan yang saling bertolak belakang. Raswat mengatakan, ia tak memberi perintah menembak. Justru sersan Giyadi menembak atas inisiatif sersan Giyadi sendiri. Tapi, Giyadi membantahnya. Ia menembak setelah dapat kode perintah lewat gerakan tangan yang dilakukan sersan Raswat. Sepertinya, Raswat coba cuci tangan dengan mengorbankan anak buahnya. Dapat dimaklumi, dalam situasi sudah jadi pesakitan. Masing-masing coba menyelamatkan diri, sebisa mungkin menimpakan kesalahan terbesar kepada orang lain. Tak peduli harus mengorbankan dan menyalahkan kawan sendiri.